Yo, halo semua, selamat datang di Rider Review Channel review yang pastinya akan mereview seputar Kamen Rider So, seperti yang Minasan ketahui, di hari minggu kemarin ada kejutan yang menarik dan tidak terduga dari TTFC Dimana sebuah spin-off berjudul Kamen Rider Outsiders resmi diumumkan Dan trailernya juga langsung muncul tepat setelah penayangan Kamen Rider Kids episode 2 Dan Kamen Rider Jan dan Kamen Rider Aguilera with Girls Limits episode final Nah, meski belum menjelaskan secara pasti tentang bagaimana sebenarnya cerita dari Kamen Rider Outsiders ini Tapi, jika melihat dari trailernya, bisa disimpulkan bahwa spin-off ini merupakan bagian ketiga sekaligus lanjutan dari dua spin-off sebelumnya Yakni Genom The President and 1000% Crisis with Smart Brain Yang tentunya merupakan spin-off dengan karakter utama kita adalah Shin dan Kuroto By the way, terlepas dari sedikitnya info yang diumumkan tentang Kamen Rider Outsiders untuk saat ini Di trailernya sendiri, banyak sekali hal menarik, kejutan, dan tidak terduga yang membuat Mimin sangat hype dengan spin-off satu ini Berhubung ya, siapa sangka, ternyata ada banyak sekali karakter dan Kamen Rider yang muncul di trailernya Bahkan diantaranya, ada yang lintas generasi, beda series, atau secara teknisnya harusnya sudah tewas Dan ya, di video kali ini, Mimin rasa ini saat yang sangat pas untuk membuat review Tentang siapa saja Kamen Rider yang muncul di spin-off Kamen Rider Outsiders Dan membahas satu persatunya secara detail Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, mari kita mulai-mulai review ini dengan kalimat Ready to Review Pertama, Kamen Rider Game Musou Gamer Yap, tentu saja, sang MC kita dari luas spin-off sebelumnya sudah pasti akan hadir juga Dan di trailer, Shin dan Kuroto yang sebelumnya sudah mendapatkan form baru Super OP dari kekuatan Ark Terlihat sedang memegang Musou Gashat dengan gaya dan berubah menjadi Kamen Rider Game Musou Gamer Well, meski secara keseluruhan, selama trailer tidak ada yang aneh dari Genom Musou Gamer Dan untuk saat ini juga tidak ada tanda-tanda form baru untuk Kuroto Tapi, hal yang menarik adalah di trailer Terlihat bahwa terjadi pertarungan antara Kamen Rider Game Musou Gamer Versus Kamen Rider Delta Yang digunakan oleh Smart Queen alias Marisonoda Ya, jujur saja, ini pertarungan yang tidak terduga sekali Dan walau terlihat seperti battle yang tidak adil Terutama mengingat kekuatan stop time-nya Musou Gamer Sebenarnya, di trailer, Mimin bisa bilang bahwa pertarungan antara dua Rider ini Cukup incense juga Dua, Kamen Rider Delta Nah, ini nih Kamen Rider yang kehadirannya benar-benar jadi kejutan paling bikin kaget Dan tidak terduga di trailer Dimana setelah sekian lama Kamen Rider Delta, Sang Rider dengan kekuatan mengerikan Dan pengguna terbanyak muncul kembali Dan selain kejutan bahwa Kamen Rider Delta hadir di trailer Ada kejutan yang lebih bikin kaget lagi Yakni kenyataan bahwa ternyata yang Henshin menjadi Kamen Rider Delta Tidak lain tidak bukan adalah Smart Queen sendiri yang diperankan oleh Yuria Haga Alias Marisonoda, Sang Heroine Disatisfy Well, meski di trailer Pertarungan Kamen Rider Delta versus Kamen Rider Genome Musou Gamer Seperti pertarungan yang tidak seimbang Tapi, perlu diingat kembali Bahwa sebenarnya Kamen Rider Delta ini Rider yang sangat OP di serisnya Dengan catatan, level kekuatan Delta ini tergantung penggunanya Yakni, jika penggunanya seperti Kitazaki A.K.R. Dragon of Knock Maka Delta akan sangat OP Dan dipilihatkan bisa nge-solo Pais dan Kaiksa sekaligus Sementara, jika penggunanya kurang seperti Mihara Maka Delta menjadi kurang OP Tapi tidak menyebabkan efek samping So ya, berhubung ini pertama kalinya Mari benar-benar sukses menjadi Kamen Rider Setelah mencoba beberapa kali di serisnya Mimin jadi sangat penasaran bagaimana aksi Smart Queen Bagaimana aksi Smart Queen sebagai pengguna terbaru Kamen Rider Delta Ketiga, Kamen Rider Ouja Ya, ini nih kejutan yang paling menarik Dan Mimin suka di trailer Kamen Rider Outsiders Berhubung siapa sangka Pria baik hati dan murah senyum kesukaan kita semua ini Ternyata akan hadir di spin-off tersebut Dan di trailer sendiri Asakura Takeshi terlihat sedang bertarung sebagai Kamen Rider Ouja Melawan Kamen Rider Guy dan Kamen Rider Solda Dua Rider yang disesuki dibuat kao oleh Ouja sendiri By the way, ada alasan khusus Kenapa Mimin sangat hype dengan kehadiran pria baik hati ini Pertama, karena Asakura adalah salah satu karakter vilain favorit Mimin Kedua, karena Kamen Rider Ouja sangat badass dan brutal Dan ketiga, karena kenyataan bahwa setiap kali ada Asakura Takeshi Maka bisa dipastikan ada karakter yang dibuat samsak di sana Ya contohnya, rata-rata Rider Ryuki dan MU Well, intinya Mimin sangat hype dengan kehadiran Asakura ini Keempat, Kamen Rider Kenzan Yap, tepat sekali Secara tidak terduga Ren Akamichi, Sang Wind Swordman aka Kamen Rider Kenzan Juga akan hadir di Kamen Rider Outsiders Dan di trailer, dia terlihat lebih dewasa Sekaligus bertemu kembali dengan best friend-nya, Dezasto Dan untuk kehadiran yang belum diketahui Mereka berdua juga akan bertarung kembali dengan sangat sengit Jujur saja, kemunculan Ren ini sangat mengejutkan Berhubung kebanyakan Rider yang muncul di Kamen Rider Outsiders ini Kategorinya vilain atau setidaknya pernah vilain Sementara Ren sendiri, seperti yang kita ketahui Tidak pernah menjadi vilain sekalipun Meski memang pernah jadi anti-hero By the way, karena Ren dan Deza sebagai duo ikonik saber hadir kembali Di Kamen Rider Outsiders Mimin jadi kepikiran Apakah Ren akan dapat form baru disini? Kelima, Kamen Rider Horobi Nah, untuk Kamen Rider Horobi Mimin juga kaget Bahwa dia ternyata muncul juga di trailer Kamen Rider Outsiders Karena ya teknisnya Genom The President sendiri Timeline-nya berada tepat setelah kehancuran Zaya di Visinex Kamen Rider Metsubo Jinrai Dan seperti yang Minasan ketahui Horobi, Jin, Naki, dan Nikazuchi Dihancurkan oleh Kamen Rider Metsubo Jinrai Dalam Visinex tersebut Dan berhubung Horobi kembali muncul di Kamen Rider Outsider Mimin terkejut Karena ini berarti Horobi masih hidup atau dihidupkan kembali Entah bagaimana caranya dan oleh siapa sebenarnya By the way, karena di trailer yang muncul hanya wujud ridernya saja Mimin belum pasti Apakah Sunya Sunagawa, aktor pembelahan Horobi Akan comeback juga Atau hanya mengisi suara Kamen Rider Horobi saja Tapi yang jelas Mimin happy kalau Horobi ternyata masih hidup Dan penasaran apakah Jin, Naki, dan Ikazuchi juga bisa hidup kembali Kelima, Kamen Rider Zolda Kamen Rider Zolda juga muncul di trailer Dan diperlihatkan sedang bertarung bersama Kamen Rider Gai melawan Kamen Rider Oja Dan ya berhubung yang diperlihatkan hanya wujud ridernya Masih belum jelas siapa sebenarnya yang berubah menjadi Kamen Rider Zolda Dan apakah ini Kitoka atau Gorocan Ya Mimin tersebut juga sangat terkejut dengan kemunculan Zolda ini Keenam, Kamen Rider Gai Dan Kamen Rider ke-enam yang muncul di trailer pertama Kamen Rider Oja adalah Kamen Rider Gai Sama seperti Zolda dan Horobi Kamen Rider Gai hanya muncul dalam wujud Rider di trailer Dan sedang bertarung melawan Kamen Rider Oja Belum diketahui apakah aktornya akan comeback sebagai Jun Simula So ya Mimin rasa Untuk sekarang sekian dulu review tentang para Kamen Rider Yang muncul di trailer pertama Kamen Rider Outsiders versi Rider Review By the way selain yang Mimin sebutkan di atas Ada beberapa karakter yang juga bisa berubah jadi Kamen Rider di trailer Tapi entah tidak diperlihatkan apakah akan Henshin atau tidak nantinya Misal Amatsugai sebagai Kamen Rider Tozer Ak dalam tubuh Rin sebagai Kamen Rider X-Zero Dan juga Dezas Yang pernah jadi Kamen Rider Falcon Dan di Kamen Rider G6000% with Crisis dulu Juga disebut ada Kamen Rider Zain Tapi disini belum disampilkan sedikit pun Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next video Bye 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 bye